1. Perbedaan Skincare dan Kosmetik Skincare adalah produk yang berfungsi untuk merawat, yang dapat memberikan efek pada wajah dalam jangka waktu yang lama, akan tetapi, hasilnya tidak dapat terlihat saat pemakaian pertama. Produk skincare adalah perawatan yang memberikan vitamin atau nutrisi pada kulit wajah atau badan. Apabila pemakaian skincare dihentikan otomatis suplai nutrisi atau vitamin tambahan juga terhenti, sehingga kulit wajah atau badan akan kembali ke keadaan normal seperti sebelum pemakaian produk. Hal tersebut juga dapat menyebabkan wajah atau badan bertambah jelek atau hancur. Karena sudah terbiasa menggunakan skincare wajah atau badan menjadi lebih sehat tiba-tiba pemakaiannya, dihentikan wajah atau badan akan kembali ke kondisi normal seperti jerawatan, kulit kasar, dan sebagainya. Apalagi jika kita menggunakan produk dengan merek tidak jelas atau tidak memiliki izin BPOM, kemungkinan wajah atau badan dapat menjadi lebih rusak. Penggunaan produk yang tidak cocok bagi yang memiliki alergi juga dapat memperburuk keadaan wajah atau badan. Produk skincare terkadang disediakan dalam bentuk serangkaian, untuk dapat mengkombinasikan merek satu dan lainnya, kembali lagi pada kondisi wajah atau badan masing-masing. Penggunaan satu rangkaian produk sangat disarankan karena menunjang kinerja produk secara optimal. Sebagai masyarakat awam tidak tahu efek kimia komposisi merek satu dan lainnya, maka dari itu alangkah baiknya tidak sembarangan mencampur demi terhindar dari ketidakcocokan zat produk. Kosmetik cukup berbeda dengan skincare, karena kosmetik bersifat instan sehingga efeknya langsung dapat terlihat atau dirasakan. Kosmetik bukanlah investasi jangka panjang untuk wajah atau badan, karena pada saat wajah dibersihkan otomatis kosmetik menjadi bersih atau hilang dari wajah. Walaupun saat ini, ada beberapa produk kosmetik yang mengklaim embel-embel whitening, anti-ringkel, dan lain-lain. Hal tersebut tetap tidak efektif dan tidak ada hasilnya sama sekali. Kosmetik tidak bersifat merawat wajah atau badan. Untuk masalah cocok atau tidaknya suatu merek kosmetik, sama halnya dengan skincare, yaitu kembali lagi pada kondisi kulit masing-masing karena ada yang cocok menggunakan merek apa saja. Ada yang sensitif terhadap kandungan tertentu. 2. Kandungan dalam skincare 1. Hyaluronic Acid Asam hyaluronic berperan penting dalam menjaga keseimbangan kelembapan alami kulit, bekerja dengan cara menstabilkan kadar air yang ada di dalam lapisan epidermis kulit, kandungan ini akan membuat kadar air di dalam kulitmu semakin membaik. Bila kamu menggunakan produk dengan asam hyaluronic secara rutin, kulit yang tampak lebih bercahaya, kenyal dan awet muda pun bisa kamu dapatkan. 2. AH dan BHA Kedua kandungan ini efektif untuk membuat kulitmu menjadi lebih halus. Untuk yang memiliki kulit wajah normal dan kering, skincare dengan kandungan AH adalah yang paling cocok, karena dapat membantu melembabkan dan meningkatkan produksi kolagen, serta menghaluskan tekstur kulit yang tidak merata. Namun, untuk yang memiliki jenis kulit berminyak dan mudah berjerawat, pilihlah produk dengan kandungan BHA karena kandungan tersebut bermanfaat untuk meredakan kemerahan. 3. Retinol Sering ditemukan dalam produk perawatan wajah malam hari. Retinol memiliki fungsi yang mirip seperti vitamin A, yaitu untuk mengaktifkan sistem kerja sel, sehingga lebih cepat melakukan generasi. Selain itu, retinol juga berfungsi sebagai antioksidan yang mampu memudarkan bintik hitam atau dark spot akibat paparan sinar matahari. Dengan menggunakan produk berbahan retinol secara teratur, wajah akan terasa lebih kencang dan lebih terlindungi. 4. Vitamin C Tidak hanya bermanfaat untuk mencerahkan kulit, vitamin C juga sering digunakan dalam produk anti-aging karena terbukti dapat meningkatkan produksi kolagen dan dermal kolagen yang ampuh mengurangi kerutan. Selain itu, vitamin C dapat meningkatkan kemampuan perlindungan kulit, sehingga lebih dapat menahan efek buruk cahaya matahari, serta mengatasi kulit belang dan mengurangi inflamasi. 5. Vitamin E Vitamin E sudah dikenal akan manfaatnya untuk kecantikan kulit. Nah, vitamin ini juga berperan dalam menjaga kulit tetap awet muda dengan cara melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif dan mencegah kerusakan kolagen. Dengan fungsinya tersebut, vitamin E bisa menjadi partner yang baik bagi vitamin C dalam membuat kulit wajah tampak awet muda. Kalau kamu enggak menemukan vitamin E dalam produk anti-aging, enggak perlu bingung karena vitamin E memang seringkali dituliskan sebagai tokoperil acetate, tokoperil linoleate, tocotrienols, alpha-tokoperol, atau tokoperil succinate. 6. Niacinemide Niacinemide lebih dikenal juga sebagai vitamin B3. Vitamin ini memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan seramait, mengurangi kadar asam lemak bebas yang ada di dalam kulit, serta menjaga kelembapan kulit dengan cara mencegah kulit kehilangan air. Enggak hanya itu saja, vitamin B3 juga menstimulasi mikrosirkulasi pada kulit sehingga peredaran oksigen dan zat-zat nutrisi dapat berjalan dengan baik ke jaringan-jaringan dan sel vitamin B3 juga mampu mengurangi jerawat dan mengurangi perubahan warna kulit. 3. Cara memilih dan pakai skincare Bagi kalian para wanita sebelum memilih suatu produk skincare ataupun kosmetik kenali terlebih dahulu jenis dan karakter kulit kalian, berikut ketahui kebutuhan kalian, misalnya ingin memutihkan wajah atau melembabkan kulit atau badan dan lain-lain, baru setelah itu bisa mencari-cari info produk bersangkutan yang memenuhi kriteria dan budget tentunya. Terima kasih telah menonton!